Intro Halo Bermers And welcome back Kali ini kita bakal melakukan pembahasan Tentang HTS Monitor Mau tau seperti apa? Yuk simak terus video ini HTS Monitor mempunyai jawaban Bagi kalian yang ingin menambahkan Hiburan di kursi penumpang belakang Biasanya HTS Monitor ini berguna Bagi kalian yang mempunyai anak-anak Sehingga biasanya untuk perjalanan jauh Supaya gak bosan Biasanya ditambahkan ini Pada dasarnya HTS Monitor ini bisa memainkan DVD, CD, USB, dan SDK Dan ukuran layar dari HTS Monitor ini adalah 9 inch Selain itu juga HTS Monitor ini memiliki fungsi Built-in speaker Jadi jika kalian ingin mendengarkan suara dari sini Juga bisa play langsung Jika kalian punya infrared headphone Bisa mendengarkannya dengan infrared headphone Selain itu juga ada alternatif lain Mencolokkan headphone disini 3,5mm yang standar Lalu juga bisa ada opsi FM Modulator Jadi Kalau kalian memplay sesuatu dari HTS Monitor ini Bisa kalian salurkan suaranya Via frekuensi FM Yang disetangkap dari headlight depan kalian Selain itu juga Jika kalian mempunyai 2 HTS Monitor di dalam mobil HTS ini juga bisa Juga berfungsi menerima gambar dari HTS yang satu Dan juga HTS yang lainnya Sehingga jadi kalian gak usah kulit-takut Kalau misalkan Kalian ingin mengetahui Atau menonton dari depan ke belakang Atau dari sisi kiri ke sisi kanan HTS hanya untuk menampilkan gambarnya saja Selain itu juga HTS Monitor itu punya banyak macam warnanya Mulai dari Bisa kalian sesuaikan dengan Integrer mobil Dan pada umumnya HTS Monitor itu punya 3 warna Yaitu hitam Krem Dan coklat Jadi kalian bisa sesuaikan dengan mobil kalian Nah Biar juga gak bosan Biasanya HTS Monitor itu juga punya game Seperti ini contoh yang mau temi Jadi kalian cuma tinggal masukkan CD Game yang diberikan pada saat dibawakan Terus ya udah deh Kalian kalau pencet dari sini Dari joystick ini Dan bisa deh main Supaya gak bosan kalau tengah jalan Untuk instalasi pemasangan yang sendiri Ada beberapa opsi untuk HTS Monitor ini Ada mul Kalian bisa menggunakan colokan lighter Untuk menyalakan ini Atau Jika kalian mau ingat terlihat lebih rapi Biasanya pabrikan HTS Monitor Mempunyai Warna seperti ini Jadi Kalian mengambil power Dari ikut head unit depan Dan juga Warna ini berguna Untuk kalian bisa Mengeluarkan atau menerima gambar Baik dari HTS Monitor yang lain Atau menerima dari Head unit depan Demikian pembahasan kita Mengenai HTS Monitor Komen jika kalian punya pertanyaan Dan jangan lupa Untuk support channel kita See you on the next video Bad Dreams 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 Bad Dreams